Iya, pemirsa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari sepanjang tahun 2023 berhasil mengungkap peredaran narkotika sebanyak 4 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 9 orang dengan barang bukti yang berhasil diamankan sabu sebanyak 16,85 gram dan ekstasi sebanyak 8 butir. Dalam upaya memberantas peredaran sindikat narkoba Badan Narkotika Kabupaten Batanghari telah berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba sepanjang tahun 2023 sebanyak 9 orang tersangka telah dijebloskan ke jeruji penjara untuk disidang di pengadilan negeri Muara Bulian. Kepala BNNK Batanghari AKBP Muhammad Zuhairi mengungkapkan ke-9 tersangka berhasil diamankan dari 4 kasus peredaran narkoba. Dari tangan tersangka BNNK Batanghari berhasil menyita barang bukti sabu seberat 16,85 dan pil ekstasi berjumlah 8 butir dengan berat 2,55 gram. Di tahun 2023 ini di dalam anggaran kami, kami hanya diberkali dengan 4 kasus yang harus kami ungkap dan disampai dengan Desember ini kami sudah mengungkap 4 kasus yang sudah kita lakukan dengan jumlah tersangka sebanyak 9 orang, untuk jumlah barang bukti narkotika berupa sabu itu sebanyak 16,84 gram ya, 16,84 gram, ekstensinya 8 butir, digeramkan itu sekitar 2,55 gram ya. Berdasarkan perbandingan dengan 2022, di tahun 2023 ini menurun ya, untuk grafiknya sebesar 20 persen penurunan dari tahun 2023 ya. Hasil pengungkapan kasus tersebut merupakan bukti keseriusan BNNK Batanghari dalam memberantas peredaran narkotika di Batanghari. Namun peredaran narkotika di tahun 2023 mengalami penurunan 20 persen dibanding tahun 2022. Walaupun masih banyak peredaran narkotika di desa, BNNK Batanghari akan terus melakukan sosialisasi bahaya narkotika melalui desa bersinar. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.